yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cloud gadget hari ini gua akan milok CMOS gaming enggak mas biasa CMOS biasa Corsair RGB katanya ya nih pokoknya gue beli ini yang merek harpoon ya pertama buka dulu tuh baut ada empat pertama ada plastiknya di bawah cabut aja nah terus ketika itu pasti bukan lu ada kayak slot kalau di PC itu ada tuh namanya solot kayak buat kipas buat apalahnya gitu nih percet sama kalau nih kayak kipas PC ya sama percet eh kipas PC kipas laptop ada empat channel nanti yang sebelah kanan tuh warna hitam ya Nah terus dibuka aja lagi untuk yang nempel ke sininya cuman kalau sebenarnya kalau nggak mau dibuka nggak apa-apa cuman dia gua biar takutnya pas gua buka case atasnya enggak kenapa-kenapa aja gitu ya Nah kalau udah dibuka kayak gini lu taruh dengan aman dan kita akan fokus ke si cara ngebuka si itunya siapa namanya si case atasnya nih Nah pertama disitu ada yang putih-putih tuh ya Nah itu tuh yang jadi kuncinya nah cabut aja udah nanti kayak gini hasilnya nih Nah ketauan kan dia dia bikin komponennya kayak gimana nah berarti yang kita fokusin adalah untuk pilotnya itu nah disini kan ada logo Corsair nih aduh gua juga bingung nih tadi sempet mau tutup atau enggak ternyata yaudahlah pilihannya gue tutup aja nih gue tutup aja nih pakai lu tahu kan buat stiker tembok nah buat intinya yang apa namanya eh sosiban kertas nah udah malu tekan-tekan kayak gini nanti setelah lu tekan-tekan lu kotong terserah lu pakai apa kalau bukan karena enggak ada cutter jadi gua pakai aja si gunting gitu Nah gua sebisa gua aja deh soalnya gua lagi males juga sebenarnya cuman ini gua kepengen aja orangnya ganti putih iseng pertama kalau misalnya lu bingung lu kasih kayak pakai pulpen nah baru lu potong gitu baru tempel lagi nah setelah ini lu pilot pertama pilotnya itu gua pakai pilot apa namanya mereknya titon ya Dove 820 ya white Hai pertama lupi log terlalu tipis-tipis saja se-seh-seh nah ya gini twist-tipis aja nih nah tipis-tipis tipis nah baru setelah lu agak-agak kering dikit lah sekitar 2 menitan bisa lu timpah lagi sedikit tipis-tipis juga mengalami mati nah ini terus 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 selesai dari sini lu bisa apa namanya coba lihat kalau masih ada yang bolong-bolong lu tebelin setelah itu lu tunggu selama kira-kira 5 menit aja lagi dah oke nah nanti warnanya akan rapih kayak gini dia Dove warnanya inget ya dopingnya jangan yang menghilat kurang bagus nah hasilnya bakal rapih kayak gini tapi lu bisa timpah lagi biar apa biar nanti kalau kegores-gores dia nggak langsung copot ini kan tipis banget nih jadi kita agak tebel si coatingnya oke kita sekali lagi Oke semprot ya pertama jangan langsung ya takutnya nanti ada kayak bentol-bentol makanya usahain apa namanya miloknya itu agak-agak jauh kalau udah mulai aku sih ya terserah mau deket juga kalau gue sih deket-deket aja biar nggak boros orang iseng orangnya milok juga tinggal dikit ya setelah semuanya bagus nah kita nunggu kering dan hasilnya akan menjadi seperti ini guys nanti ditempel ke sini tahakan jadi warna nggak cocok tuh agak cocok agak beda warna ya kan nah tinggal ditempel aja nanti kita akan lihat ntar ya tunggu ya besinya gua masukin dulu oke nah ini udah ada hasilnya lihat tuh stiker yang gua potong ngasal tadi dan kayak gitu hasilnya terbocok dulu nih biar kelihatan terang pencet dulu ini yuk kupilok tadi nah tuh nyala ternyata masih berfungsi ternyata di pokok yang gagal oke nah ini warna-warnanya akan kelihatan tuh kayak gradisi hitam situ tuh sengaja sih gua nggak terlalu ini cuman potongannya aja oke selesai dari gua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cloud gadget salam cekimania low budget tinggi berikutnya 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 Terima kasih.